Halo semuanya gimana kabarnya semoga selalu sehat dan semoga selalu bahagia amin di kesempatan kali ini saya mau membongkar alat yang saya gunakan yaitu ini alat pengecekan lampu-lampu yang mati atau mungkin pengecekan lampu-lampu seperti ini jadi ini alat yang kalau saya mengatakan ini alat auto-fold jadi voltasenya atau tegangannya nanti menyesuaikan dengan kebutuhan lampu contohnya seperti ini dan alat ini nanti akan saya bongkar apa-apa saja yang ada di dalam sini siapa tahu nanti Anda ingin membuatnya jadi contohnya di lampu ini bisa diperhatikan di sini saya akan mencoba satu lampu saja setelah itu nanti saya akan mencoba untuk membongkar lampu-lampu membongkar alat ini oke di sini saya akan mencoba satu lampu ini dan otomatis nanti alat ini akan mendeteksi voltasenya akan mendeteksi secara otomatis bisa diperhatikan di sini terdeteksi tiga sebentar saya stabilkan jadi lampu ini membutuhkan tegangan 3,2 volt jadi bisa diperhatikan ketika saya lepas alatnya otomatis akan balik ke 28 volt ini 27 kalau diperhatikan 28 volt jadi ketika saya tempelkan ke satu lampu langsung mendeteksi jadi lampu ini membutuhkan tegangan 3 volt oke selanjutnya di sini saya akan membongkar alat ini dan di dalamnya itu sebenarnya simpel sekali alat-alatnya di alat autofall ini jadi ini bisa untuk mengeceki lampu-lampu yang mati langsung saja di sini saya akan coba bongkar dan saya perlihatkan siapa tahu nanti Anda yang melihat video ini mau membuatnya karena ini biayanya bisa dikatakan murah sekali namun manfaatnya atau keperluan alat ini bisa dikatakan banyak sekali terutama di pengecekan lampu-lampu oke ini tinggal satu baut untuk boxnya ini sebenarnya tergantung dari dari kita jadi alatnya itu cuman adanya seperti ini ini karena kelihatannya ini kok berjubel kabel-kabelnya itu sebenarnya ini alatnya cuman ini ini step up jadi dari pengecasan ini untuk pengecasannya saya perlihatkan dulu di sini saya tas atau saya tancapkan ke pengecasan seperti ini jadi langsung terbaca dari step up ini ini menuju ke indikator ini level voltasenya disini indikator voltasenya ini jadi dari pengecasan HP ini saya naikkan jika nah ini step up ini maksimalnya ke sampai ke 28 volt saya naikkan jadi setelah melewati step up ini ini larinya ke bagian ini ke bagian lampu yang ini jadi untuk mengetahui langsung mengetahui berapa intinya ini indikatornya untuk mengetahui voltasa pergerakan voltasenya selanjutnya yang bagian colokannya ini ini saya ambil dari yang satu itu yang kan kalau kalau voltasenya seperti ini voltmeter ini ini ada lampu kok lampu apa itu kabel ada tiga ada tiga satu tiga nih bisa diperhatikan di sini ini ada tiga tiga kabel dan ini dua kabel jadi di sini langsung yang satu ke yang step up ini dan yang satu ini dari dari ini langsung dari indikatornya ini mungkin nanti saya akan buatkan lebih simpelnya jadi pada intinya di alat ini yang dibutuhkan itu hanya ini saja step up ini saja ini step up ini untuk menaikkan tegangan dari 5 volt dari pengecasan itu dinaikkan bisa sampai 28 volt kalau ini ini untuk indikatornya untuk mengetahuinya jadi saya akan coba putar bagian potensinya mudah-mudahan bisa ini saya putar dulu bagian potensinya Hai karena tempatnya ini sudah saya lem jadi nanti saya buka-buka lagi agak ribet masangnya ini hanya memperlihatkan bagian dalamnya saja saya coba untuk putar bagian potensinya nampaknya sudah mentok ini jadi alat di dalamnya alat ini cukup simpel sekali yaitu cuman step up sama ini apa namanya ini ya volmeter volmeter untuk indikator dan ini untuk mengecekan yang colokan yang ini yang pengecekan kabel yang ini untuk ngetes ke alat yang mau kita cek jadi ya cuman seperti ini ini aja intinya ini dari pengecasan masuk ke bagian step up step up sebenarnya itu bisa langsung kalau misalkan tanpa ngelewati yang ini ini yang bikin kabel banyak itu yaitu ini masalah ini masalah masalah yang yang kabelnya ada ini kabelnya jadi nampak banyak jadi setelah ses jadi setelah pengecasan masuk dinaikkan dan ini untuk keluarannya ini saya pakai resistor yang satu kilo ini saya pakai resistor ini ada saya gabungkan resistor satu kilo sudah itu saja jadi tidak ada alat-alat yang Neko Neko kuncinya ada di bagian disini ada step upnya nih ini saja sebenarnya ya seperti itu ini bisa kita gunakan untuk mencaki lampu-lampu yang mati mempermudah kita untuk memperbaiki lampu-lampu LED yang mati lampu-lampu yang seperti ini jadi lebih mudah Oke mungkin itu saja video sekilas gambaran tentang alat ini di dalamnya ya seperti ini cuman yowes segitu saja Oke semoga video ini bisa bermanfaat Terima kasih dan matur suun